Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Dian Purwa Selalu di channel setia Dian Purwa Hobi Terima kasih sudah selalu mengikuti dan menyimak video-video saya para kawan Semoga kalian dilimpahkan rezekinya murah rezeki barokah selalu para kawan Pembahasan kali ini Saya akan selalu memberikan arahan-arahan atau ulasan Apakah serumit itu kalian juga memelihara cucak hijau kalian sendiri Sebenarnya untuk pemahaman cucak hijau kalian sendiri Kalian lebih detail dan jeli Itu saya yakin pasti bisa berhasil Kembali ke permasalahan Bahwa cucak hijau itu kalian Ibaratnya itu Kemistrinya itu harus dapat para kawan Karena yang sering alami Yang sering saya temui Ataupun saya sendiri melihat tingkah dia Dan saya pikir sama halnya kalian juga Melihat tingkah cucak hijau kalian Contohnya Karena kalian memanjakan Biasanya Tidak secuek ini Kalau ini kan cuek ini para kawan cucak hijau nya Yang mengakibatkan biasanya serumit Masalah seperti nebok Akhirnya nanti salto Dan juga Sering ngejar kalian Itu efeknya karena dimanja warna kawan Itu sebenarnya Disitu Kalau misalnya kalian Habis merawat sudah Kalau memang burung itu Lagi seperti ini Ya sudah gak usah ditungguin Gak usah ibaratnya Dimainkan Biasanya kan Kita memang waktu libur Merawat burung Pengennya kan Sambil duduk Nyantai Ngopi Sarapan pagi Menikmati burung yang kita rawat Melihat burung didis-didis Seperti ini kan nikmat Itu seninya Dari merawat burung kan seperti itu Tapi Kita lihat Kondisi burungnya itu Para kawan Kalau kondisi dia cuek Seperti ini gak masalah Tapi dia kalau Kondisinya lagi Leper Lagi ngejar Sering kalian Lagi Ibaratnya itu Birahinya Overjinaknya Terlalu besar Itu gak sembuh-sembuh Para kawan Kalau kalian Lombakan pun Ya percuma Soalnya kalau untuk Dia kebiasaan Jadi nebok Kalau digantang Dia sering dimanjakan Itu warna kawan Itu salah faktornya Kebiasaan Di rumahnya Dan faktor lainnya Bisa Kadang kalau nebok Dia ngelantai itu Dia terlalu emosi Bisa Kadang kita kurang Jeli di Ada sedikit Sisa-sisa makanan Itu ada Para kawan Tapi Yang Sering Saya temui Itu Neboknya Itu lebih ke Ada sedikit Sisa-sisa makanan Para kawan Tapi kalau untuk Salto Kalian bisa terapi dulu Misalnya Di atas Krodongnya Itu Kalian kasih Krodong Yang disangkar Maksud saya Disangkarnya itu Atasnya kasih krodong Jadi Hariannya Aplak Atasnya itu Kasih krodong Jangan kasih senar Nanti Kalau Dia misalnya Nyaltu gini Kena senarnya Malah bahaya Para kawan Mending Kasih krodong Atasnya saja Itu bisa Kebiasaan Dia nanti Nggak Salto Dan ada juga Kalau yang ngejar Itu Pasti faktor Sering dimanja Sering Kalian Ngasih Jangkriknya Itu Dengan Tangan Itu Pasti ngejar Para kawan Kan contohnya Kayak Anis merah Anis merah Itu kadang Kalau yang merawat Kita sendiri Lihat Dia bisa Anjlok Para kawan Bisa turun Halnya Cucak hijau Juga sama Makanya Di lombang Kayak gini pun Biasanya Perawatnya Begitu habis Ganteng Keluar Ada Para kawan Ijo pun Juga sama Karena Cucak hijau Sama anis merah Dia memang Burung-burung kipas Yang Ibaratnya itu Sangat Mudah Manja Dengan Pemiliknya Para kawan Apalagi Kita yang Merawatnya Setiap hari Itu sangat Mudah Sekali Manjanya Makanya Kita sebagai Perawat Yang Jeli Harus Cuek Begitu Kalian Habis Dirawat Pagi Kalian Kasih Jangkrik Mandikan Jembur Secukupnya Udah Taruh Lagi Di Dalam Kalian Yang Mau Kerja Tinggal Kerja Gitu Aja Para kawan Jangan Di Otak Ati Otak Kutek Jangan Dilihatin Terus Jangan Digoda Goda Gitu Terus Akhirnya Dia Manjanya Tidak Ketulungan Nanti Akhirnya Akhirnya Jadi Ibaratnya Dia Terlalu Manja Sekali Ini Yang Sering Saya Alami Pun Juga Ternyata Saya Lakukan Secuek Itu Akhirnya Sembuh Akhirnya Ngeleper Akhirnya Ngejar Ngejar Kita Karena Dia Ibaratnya Mau Minta Makan Mau Dimandakan Seperti Itu Para Kawan Ini Sering Terjadi Sekali Di Kasus Cucak Ijo Banyak Yang Saya Saring Di Kolom Komentar Dan Juga Saya Sendiri Pengalaman Saya Sendiripun Juga Kalau Saya Memandakan Cucak Ijo Saya Akhirnya Dia Yang Ngejar Saya Gitu Akhirnya Dia Over Jina Kalau Kita Masih Lakukan Seperti Itu Terus Ya Sudah Tidak Akan Sembuh Para Kawan Akhirnya Kita Sendirikan Taruh Di kamar Mandi Ataupun Di ruangan Yang mungkin Tidak Ada Lalu Lalang Orang Nanti Nanti Seminggu Kalian Lakukan Terapi Buah Biasanya Kasih Seling Seminggu Kasih Pisang Sama Pepaya Aja Itu Biasanya Tiga hari Empat hari Sudah Sembuh Kalian Lobakan Seperti Ini Bisa Kalau Yang Memang Punya Karakter Hiper Yang Malah Menjadi Dia Tapi Kalau Tetap Kalian Manjakan Dia Terus Berulang Ulang Terus Kalian Cari Settingan Settingan Terus Akhirnya Nanti Dia Malah Gak Konsisten Akhirnya Gak Ujung Sembuh Mau Bilahi Pun Dia Tetap Gak Sembuh Intinya Dicuekin Aja Talangkah Baiknya Sendirikan Itu Kalian Punya Saudara Yang Memang Gak Ada Burung Taruh Situ Kalau Di rumahnya Kalian Besar Taruh Pojok Pojok Yang Memang Gak Ada Aktifitas Orang Pun Sebenarnya Kalau Masih Di Dalam Kurodong Ataupun Burung Yang Kalian Master Yang Hidup Itu Gak Masalah Kalau Gak Saling Lihat Kalau Cuma Dengar Suaranya Aja Gak Masalah Soalnya Di Dalam Merawat Cucak Ijo Itu Ketelitian Itu Memang Sebegitu Celinya Para Doha Karena Mudah Manjanya Itu Yang Membuat Kadang Naik Emosinya Kadang Naik Birahinya Itu Yang Bikin Rumit Sebenarnya Kalau Kalian Habis Lobakan Setelah Lobak Kalian Asingkan Nanti Kalau Mau Lobak Kalian Dalam Arti Diperhatikan Settingannya Kalian Kalau Bisa Saat Dia Sedang Over Birahi Atau Sedang Over Emosi Jangrengnya Berapa Catat Orang Kawan Karena Kalau Kita Tidak Mengetahui Hal Itu Akhirnya Ujung-ujungnya Dirawat-rawat Terus Orang Nanti Kalau Sudah Kalian Selesai Lobakan Sedirikan Lagi Nanti Kalian Coba Lagi Lakukan Itu Aja Para Kawan Jadi Tidak Serumit Sebenarnya Tidak Serumit Kalian Bayangkan Karena Serumit Itu Kalian Yang Lakuin Sendiri Tidak Belum Ataupun Tidak Belum Memaham Karakter Buruk Itu Biasanya Kita Penasaran Gak Gitu Akhirnya Kita Jagai Terus Kita Lihat Terus Apalagi Kalau Waktu Kita Libur Gitu Benarnya Kita Main Cuek Aja Sama Coy Joe Itu Takutnya Kalau Kita Saat Gantangan Kalau Dia Over Gina Ataupun Dia Lihat Kalian Bisa Salto Bisa Nebok Bisa Turun Bisa Kejar Para Kawan Saat Gantang Itu Bisa Makanya Kita Menghindar Kalau Memang Dia Lagi Seperti Itu Kalian Saat Gantang Menjauh Aja Ini Karakternya Biasanya Burunya Minta Sendiri Kalau Di Lokasi Loba Jangan Dikasih Yang Rame Kan Tipe Burukan Masing-masing Ada Yang Dibawa Lokasi Langsung Gacor Ada Yang Diep Kan Gitu Para Kawan Tapi Kalau Dia Lagi Manja Lagi Itu Biasanya Dia Nggak Begitu Gacor Di Dalam Lokasi Loba Kalau Dia Lagi Cuek Dia Agak Semi Semi Geras Sedikit Itu Malah Dia Lagi On Fire Biasanya Para Kawan Itu Yang Kalian Simak Atau Kalian Pahami Sebenarnya Hampir Sama Aja Rawatan Ataupun Kasus-kasus Cuca Ijo Itu Hampir Kita Lihat Sehari-harinya Kita Itu Bisa Kita Pahami Para Kawan Tinggal Kita Sendiri Konsisten Sabar Dan Enggaknya Itu Saja Maka Dari Itu Kalian Harus Pahami Pahami Dulu Kalau Dia Manca Cuekin Kalau Memang Dia Mau Ngejar Kalian Kasih Jankre Jangan Pakai Tangan Kalau Bisa Tangan Kita Jangan Masuk Kesangkar Langsung Di Apa Namanya Taruh Dicepuk Gitu Aja Para Kawan Itu Sangat Efektif Untuk Menghindari Hal-hal Itu Sampai Disini Dulu Kita Lanjut Video Berikutnya Selalu Simak Baik-baik Jangan Di Skip Agar Selalu Bermanfaat Buat Kalian Salam Kicomania Salam Jombrok Mania Khusata Kish Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton